Pak Kelir, saatnya kami mengajak Anda untuk melihat kuliner Kat Rofing Seriau. Rofing Seriau memiliki berbagai kuliner yang memiliki cukup rasa yang enak. Salah satunya adalah Lopet Bugi. Harganya yang murah membuat Lopet Bugi yang memiliki tekstur sejal dan lembut ini dimenasi oleh siapa saja. Lopet Bugi merupakan makanan khas dari daerah Kabupaten Kamparyau. Makanan ini dulunya merupakan makanan yang sering disajikan oleh kaum bangsawan. Namun di zaman sekarang, siapa saja bisa menikmati Lopet Bugi. Pembuatan Lopet Bugi di Provinsi Riau masih mudah ditemukan di sejumlah daerah di Riau. Salah satu pada kelompok ibu-ibu yang berada di Kecamatan Tua Badani, Kota Pekanbaru, Riau. Di sini para ibu-ibu dengan cekatan membuat Lopet Bugi. Untuk membuat Lopet Bugi, sejumlah bahan dan bumbu harus dipersiapkan. Seperti tepung, santan, gula, kelapa yang sudah diparut, daun pisang, dan beberapa bahan lainnya. Tahap awal pengolahan inti dari isian Lopet Bugi. Kelapa yang diparut kemudian disangrai dan dicampur gula serta kacang yang sudah dihaluskan. Setelah proses tersebut rampung, kemudian masuk pada tahap kedua, pembuatan adonan. Tahap ini cukup mudah karena tepung hanya diaduk dan disini menggunakan santan kelapa hingga adonan mudah dibentuk. Tahap selanjutnya, adonan kemudian dibentuk bulat. Setelah rampung, adonan kemudian diberi isian inti kelapa dan dimengkos menggunakan daun pisang muda. Agar tidak lengket, daun pisang terlebih dahulu diolesi minyak goreng. Lopet Bugi yang mentah kemudian dikukus di atas api sedang hingga 20 menit lamanya. Lopet Bugi ini salah satu makanan ciri kas riau yang sudah pada umumnya sudah banyak beredar. Bisa rasa gula jawa, gula putih, bisa juga disampur dengan kacang hijau. Untuk harga yang ditawarkan oleh kelompok ibu ini cukup murah, yakni Rp. 1.000 per biji Lopet Bugi. Sementara pemasarannya melalui pesan dan digerak oleh-oleh. Sawino Ardi, Kempas TV Pekan Baru Riau.